Intro Selamat datang di Take Me Out Indonesia Apa kabar? Baik banget Bagaimana perasaan yang bisa hadir malam hari ini Bertemu dengan 30 single ladies yang mempesona semuanya Gokil, gokil Rasanya gokil, hanya gokil aja Gokil banget gak aja Oke apakah ada rasa sedikit malu atau agak gimana gitu Bisa ketemu dengan 30 single ladies deg-degan gak sih? Aman sih sebenernya Cuma dalam hati terdalam banget itu deg-degan dikit Sudah siap untuk memperkenalkan diri? Single men Silahkan memperkenalkan dirimu Oke Halo semua Nama aku Christian Del Viero Biasa dipanggil Ken Peterschild Ken aja panggilnya Oke siap Hai Lucu-lucu ya Lucu-lucu ya Lucu-lucu ya Baik nah Christian boleh mundur lagi Christian atau Ken panggilnya ya Baik buat Ken sudah berapa lama menjadi single? Berapa ya 2 tahun 3 tahun lah 3 tahun 3 tahun Masih 3 tahun Di antara mereka ada yang singlenya sudah lebih dari 5 tahun ya Waduh So it's okay 3 tahun artinya kamu sangat selektif sekali ya Ya banget 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 Tapi Ken single ladies kita juga mereka selektif dalam menentukan pasangan Harus Ini pasal pertama dimana mereka lah yang akan menentukan Kalau mereka tertarik mereka akan tetap menyalakan lampu Kalau tidak tertarik justru sebaliknya mereka akan mematikan lampu Sudah siap? Siap So ladies ini dia Ken single men kita yang pertama Ladies tentukan pilihanmu sekarang Wow Ken Hanya 5 single ladies yang mematikan lampu Artinya masih ada 25 single ladies yang tertarik oleh kamu Huuu Ria Angel Karamo Sepertinya pesona single men malam hari ini Kayaknya membuat para single ladies ini terpesona Salah satunya Christy Hai 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 Angel Apa sih yang kamu lihat dari single men kita Sepertinya ini karakter kamu deh Si Ken ini I really like his style Oh Suka banget sama gayanya Oke Kayaknya dia tuh orangnya tuh fun Jadi pengen bawaannya tuh pengen ngobrol sama dia Lihat apa ada kayak batasan gitu loh Oh iya dari pembawaannya kayak orangnya asik Yang selengen tapi asik gitu ya Bener banget Oh itu tipe kamu ya Iya Becil Single men gimana dong nih Dia bilang dia suka gaya kamu yang fun Apa adanya cuek gitu Gimana tanggapan kamu untuk Christy Melihat Christy apakah Christy tipe kamu Makasih iya lumayan kok lumayan Lumayan Oh wow maksudnya Maksudnya lumayan Tipe kamu lumayan Coba aku harapan Christy apa yang ingin kamu tunjukkan Atau kamu mau ngomong apa sama single men Kamu dibilang lumayan Kasih tau ke dia Nanti kalo misalnya kamu pilih aku Harus pilih aku Kita jalan-jalan baru Oke Kita traveling baru Makanya lumayan itu artinya udah bagus banget Oh wow Langsung berubah jadi is banget Karena dia sebenernya mau bilang oke banget Tapi gak berani nanti pasti dia bakal bilang oke banget Aaaa Aku yakin itu Tapi Rian Thank you Christy Tapi kayaknya aku mau ke salah satu single ladies yang mau matikan lampu podium Siapa? Ada siapa di sini Ada siapa di sini ya Diantaranya ada Celine dan Lily Kamu mau kemana Angel? Aku mau ke Lily Lili Lili Sebentar Boleh kamu jujur Bilang apa sama Lily Sangar kakak Lily Sangar Wow Ini gini gini Oke Siap Dia bilang Lily Sangar mukanya Yes Lily Alasannya kenapa? Aku kurang suka sama gaya si Ken Oh no Kenapa? Dia tuh nanggung kak gayanya kak Nanggung banget Sorry to say but Actually I don't like your style Oh wow Sebentar Sebentar Untuk Christy dia bilang bahwa gayanya fun, asik, chill gitu Gak ada yang nanggung kalo aku liat oke kok Nanggung kak dia kurang semangat perkenalannya Aku gak denger sebenernya Harusnya kamu tuh lebih semangat Everybody introduce me Ken Bang Lili Bang 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 Which is Which is Aku tuh lebih suka cowok yang mature and natural Oke Angel Karamoy kita mau kemana lagi diantara mereka Indira Halo Kak Angel Kamu kenapa melambaikan tangan Karena aku gak setuju banget nih sama komentarnya Lily Apa sih yang bikin kamu gak setuju? Masa dia tadi bilang Aku carinya yang dewasa yang mature gitu Yes Tapi yang dia contohin apa? Gak jelas gitu Cikubub, cikubub Cikubub Introducer yourself Aku juga carinya yang dewasa Tapi kan Penampilan itu gak bisa menunjukan kedewasaan seseorang juga Lily Oke So menurut kamu single man kita si Ken ini gimana? Ini dia Hai Ken Hai Aku Barbie 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 Oke oke Jadi aku lihat dia emang chill sih santai Sangat santai Tapi kan dari penampilan kita gak bisa menilai kedewasaan seorang Jadi aku mau nanya langsung aja nih Silahkan Silahkan Iya Iya Jadi mau mencari yang seperti apa Apakah serius atau mau biasa-biasanya buat teman-teman aja Oke gimana Ken? Oke gimana Ken? Tanggapan kamu? Aku serius kalo misalkan emang ada yang serius juga sih sebenernya Oke Jadi nunggu waktu yang tepat aja Tergantung partnernya Tergantung partnernya Iya Jadi seandainya memang berjodoh dengan Indira Kalo Indira serius Begitupun juga dengan Ken akan serius Iya Jadi pertanyaannya adalah Apakah Indira alias Barbie akan serius kalo misalkan pada akhirnya Tadi kamu komen Berjodoh dengan Ken Tadi ada komen dari Indira Bahwa harusnya cowoknya dulu dong yang serius baru ceweknya ikutan serius Gimana tuh tanggapannya Ken? Oke siap Siap Oh siap? Siap Mudah sekali siap ya Siap Buat Indira aka alias Barbie sudah cukup puas Terima kasih banyak Barbie tidak pake kumalasari Indira Thank you Indira Tapi Ken Terakhir kamu pacaran itu kapan? Terakhir pacaran kan sekitar 3 tahun lalu lah Oh 3 tahun yang lalu Itu berapa lama usia hubungannya? Oh usia hubungannya tuh 3 tahun juga 3 tahun juga Putusnya karena apa? Putusnya Ini aku sebenernya kayak begini cuma sebenernya aku rebel sih inside Oh jadi maksudnya di luarnya fun tapi dalamnya rebel gitu sih? Ya rebel banget aku terlalu rebel buat dia mungkin Dia terlalu akademis kan Oh Oke Dia sekarang juga udah S3 di Jepang gitu jadi kayak kayak gak cocok emang Oke Jadi kayak cut off Jadi putusnya karena kamu merasa dia terlalu akademis bagi kamu atau memang karena dia harus pindah ke Jepang? Karena dia terlalu akademis kalo pindah ke Jepang aku bisa juga kok Maksudnya berarti kamu tidak begitu memilih wanita yang tingkat pendidikannya terlalu tinggi? Ya tapi tetep classy Beda ya Oke Tetep harus classy tapi gak usah yang kayak formal-formal banget begitu loh Oke tapi Formalitasannya itu yang kadang aku kayak gak usah Tapi kita yakin banyak juga perempuan bukan hanya disini di luar sana mereka punya tingkat pendidikan tinggi Tapi mereka juga fun-fun aja sebenernya banyak ya dan kita juga yakin diantara single ladies juga banyak yang seperti itu Bagaimana perasaan kamu pada akhirnya dia lebih memilih pendidikan dan rasanya wajar-wajar saja Itu adalah hak setiap orang termasuk perempuan termasuk mantan kamu Ketika dia memilih untuk sekolah lebih tinggi kemudian seakan kontras dengan kamu Ya Awalnya sedih cuma sekarang mah udah biasa aja Oke Berarti sekarang kalau mencari pasangan Apakah kamu mencari pasangan yang tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi Atau yang biasa-biasa size? Sebenernya itu bebas sih gak patokannya itu cuma yang penting cocok aja lah Yang penting cocok Oke Ken kamu tuh tinggal yang bucin gak sih? Dulu iya cuma kita gak tau kalau sekarang udah 3 tahun gini gimana ya kita gak tau Aku gak tau Oke sebucin apa? Sebucin Aku tau orangnya love language ku kan lebih ke yang suka ngasih surprise gitu suka ngasih hadiah Oh love language nya memberikan surprise ladies Oke Dalam bentuk barang kah misalnya? Kalau barang mungkin udah biasa ya cuma biasa surprise nya tuh kayak dulu aku pernah kayak di bioskop itu aku sulapin Kamu sewa bioskopnya? Aku sewa bioskopnya jadi itu ada kayak namanya dia waktu dia lagi anniversary Ada namanya oh berarti kamu menyewa satu bioskop khusus untuk dia Iya Dan kamu berikan kejutan disana Iya Tanggapannya dia? Iya Iya seneng sih cuma kayak biasa aja sih Oh wow Oke Oke Saya sering kan gitu ya Betul Kalau sering kenapa kamu lakukan surprise seperti itu? Seru? Seru? Iya kadang aku juga yang gak ngerasa seneng aja Oke seneng untuk memberikan surprise ya Tapi kalau misalnya mantan kamu yang kamu bilang dia sekarang mengejar cita-citanya di Jepang Seandainya dia pulang ke Indonesia Iya oke Apakah kamu ada rencana atau niatan untuk kembali bersama dia? Enggak Nah Udah terlalu banyak masalah komplikated yang susah dijelaskan tapi Kayaknya udah gak bisa nih Oke jadi buat kamu move on mencari yang baru Move on lah Siapa tau salah satu dari 30 single ladies yang ada disini Adalah jodoh kamu Ya Kita tidak akan pernah tau Tapi ladies Siapa yang bersedia untuk membantu Ken silahkan ajungkan tangan kalian Baik saya lihat ada satu Dita Kemudian dua Gus Mia Tasya tiga dan juga Oke baik Lian ada empat Let's go maju ke depan semuanya ya Ken Mari kita maju Dita, Gus Mia Kemudian juga ada Tasya dan juga Liana cantik-cantik mereka kan ya Jangan grogi Ken Dikelilingi wanita-wanita cantik Silahkan Ken Apa yang akan kamu tunjukkan untuk kita semua Oke jadi sebenarnya aku punya ini nih Wow Ini kartu Remi Oke Pernah main kartu gak? Main kartu gitu Jadi Baru liat kartunya kali ini Baru liat kali ini Tapi aku perlu liat tau Oh iya Oke siap Oke oke Coba ya kita coba Kita coba liat kartunya kali ini Oke Coba sebutin satu kartu aja Bebas apapun itu Sini kan ada 52 kartu ya Ada banyak nih kartunya Aslof Aslof Ini gak salah banget ini Mau ganti Aslof Oke Askeriting Askeriting Oke ini coba ya Aslof Askeriting Coba Ini aku bakal nyari kartunya Ratiin Set Oh Bo Oke boleh dikasih liat ke kamera Sesuai dengan apa yang diminta Gusmi ya Ini ada banyak kartu Ini ada banyak kartu Tapi tadi bisa keambil yang Aslof persis banget Terus Askeriting lagi mintanya Liana mintanya Askeriting Merhatiin Askeriting Oh Oke boleh dikasih tunjuk ke kamera Boleh dikasih liat ke kamera Askeriting Betul Ini adalah kartu yang diinginkan Liana dan ia mendapatkan yang ia inginkan Tapi disini tuh ada banyak banget kartu loh Misalkan kayak ada king ada queen gitu Oh iya ya Coba Coba kali ini ambil random aja deh Ambil random bebas yang mana ya Silahkan Dita Ambil yang ini boleh Jangan dong kartunya Dita Oke Aku ya Sabar Baru round Kedua juga belum ya Kartunya dulu aku nya nanti aja Boleh aku liat gak Boleh Boleh kasih liat ke semuanya juga gak apa-apa Oke kasih liat Baik ini dia kartunya pemirsa Sekarang Oke Misalkan itu kartunya apa Dikasih liat aja gak apa-apa Udah Kasih liat aku yuk Oh kasih liat Queen Diamond Ini ngasal banget ya Ada banyak kartu Ambilnya Queen Diamond Coba tadi ini apa Ini Askeriting Ini Ashati Ini kita pake hati aja ya Iya mener Iya mener Oke oke Agak belum mener tadi ya Oke Siapa ini lupa Tasya Siap Siap Tenang Pokoknya sebelum dimulai Oke 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 Misalkan disini kita punya kartu Queen Diamond Oke Queen Diamond Ini kita tarusin ya Coba pegang aja Tutup pake dua tangan Oke Situ ada Queen Diamond Disini ada kartu As Hati Oke As Hati Sekarang perhatiin As Hati ini Coba pegang Ini bisa aku pidan kesitu Liat Buka Silahkan buka Wah Itu dia pindah Berpindah boleh kasih lihat Asnya dari Liana Bermindah ke Tasya Oh Bertukar kartu ya Bertukar kartu Kok bisa? Kok bisa? Itu karena aku itu adalah Kingnya Oke Jadi aku Queennya dong Iya boleh Bisa siapapun Ya udah kalo gitu pindahin aku ke hati kamu Oh Aku bisa pindahin Nggak Aku bisa pindahin kartu Queen ini Ke hatiku Oke Queen ini Eh ke hati kamu Iya kan? Liat Kalo misalnya udah ke hatiku dia udah bukan jadi Queen lagi Ini aku King Dia berubah jadi King Oh wow Oke Luar biasa Ken dengan Trik sulamnya Sekali lagi Terakhir ini terakhir Bang Oke Tadi ada baik kartu yang terakhir kita pilih ada King Diamond Oke Berhatiin Sebenernya semua kartu itu cuma satu King Diamond Liat tuh Iya kan Kemana nih? Sisanya kemana? Semuanya memang Kemana kartu yang lain? Bukan Nani Disini kali Gak kak Gak kak Eh sabar sabar Gak kak Gak kak Gak kak Sabar Tapi kalo misalnya memang pengen cek di bajuku Iya Aku bisa juga kasih liat kalo misalnya disini ada King Diamond Oh my god Wow Suka bikin nih Luar biasa Itu dia Ken dengan kemampuannya Dengan trik bermain kartunya Sebentar Buat Ken Boleh saya minta satu kartu Satu kartu? Boleh saya minta satu kartu Oke Satu aja nih? Hanya satu Oke ini aja Berikan satu kartu ini kepada salah satu dari empat ladies yang menemanimu sebagai salah satu cara kamu bawa kamu tertarik kepada dia Silahkan Oke Aduh susah lagi kesan Silahkan Gambreng boleh gak? Silahkan Ken berikan kepada salah satu diantaranya Oke Satu Akan kamu berikan kepada Ini Gusmiya Ini Baiknya kalian Apakah Gusmiya tetap akan menyalakan lampu atau justru sebaliknya mematikan lampu Terima kasih banyak Ken Let's go kita kembali ladies Silahkan kembali kembali Baik 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 dan kita sudah menyaksikan bagaimana penampilan Ken malam hari ini Semoga memukau para single ladies kita Malam hari ini kita juga masih terus memberikan kesempatan kepada kalian sebagai pemegang kendali Ladies Siap-siap tentukan pilihanmu sekarang Bagus Ada 11 lampu yang masih menyala Ya Oke 11 lampu masih banyak Ken masih banyak yang berbindah kepada kamu Aduh Rian Aku mau nanya Rati deh Rati Apa kamu gak omis banget sama yang udah dilakukan Ken Bisa pindah-pindahin kartu Ngilang-ngilangin kartu Pindah-pindahin warna Gimana tuh? Ya loh Dia itu Jepul seorang pesulap Loh hari ini Kartu yang dimain-mainin Bisa jadi besok aku yang dimainin Enggak maaf Oh Gak hubungan ini dong Oh Belum tentu Rati Itu kan hanya permainan Tapi mungkin kalau dalam hubungan pacaran dia akan serius Coba Bener gak sih Ken? Aku bisa kasih magical experience Kalo misalnya dia hubungan Oh magical experience Permainan laki Magical experience tuh apa? Pelangi pelan-pelan menghilang apa gimana? Oh Pengalaman yang ajaib lah Oh pengalaman yang ajaib Pengalaman ajaib Kalo aku denger-dengar dia suka bikin surprise loh Wow Seneng kan kalo cewe dikasih surprise terus Iya sih Seneng sih Ya seneng tapi sayangnya Rati sudah mematikan lampu tidak masalah ya Gak apa Oke baik ya It's okay Rati Kita ke siapa lagi Angel Boleh kita ke seorang single ladies yang masih terus menyalakan lampunya Rian aku mau ke Dita Dita perasaan kamu gimana tadi udah nemenin dia mesu Oh my god ke Angel ya Tadi aku pas liat lu kayak Kok bingung bisa cepet-cepet banget gitu loh Kan Ketauan kalo orangnya gercep ya Iya Oh iya Tau gak usah berbagi sama aku Ya Terus Terus sama lagi Ter dulu lagi PDKT ntar gue gak sold out-sold out Nah Kak Angel Terus tadi kan kayak sulapnya jago banget Jago Aku boleh gak sih gantian kasih sulap aku ke dia Emang kamu bisa sulap? Selain bisa menyanyi, menari, mencuci piring, mengepel, menyapu dan segala macemnya Kamu bisa sulap Kamu bisa sulap? Bisa dong Yakin ini pesulap panda loh Aku yakin deh mbak dia mau yakinin Oke Kamu ngasih sulap apa? Silahkan Aku kasih liat di depan boleh? Boleh Boleh Silahkan Ini dia Dita yang katanya bisa segalanya Bisa nyanyi, bisa nari, bisa masak Cuma satu yang dia gak bisa Apa tuh? Gak bisa dapet pasangan sampai sekarang ya Oke Dita silahkan Oke Hai Nah aku mau tunjukin nih Tadi kan kamu udah kasih liat sulap itu keren banget ya Iya Sekarang aku mau kasih sulap aku ya Iya Oke caranya dong Gak pake kartu Gak pake kartu Gak pake kartu Oke Gak pake kartu Gak pake kartu Oke Sabar 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 Aku bisa ambil Aku bisa ambil Nih Oh Oh Dia punya Allah Buat kamu Dita Dita di Allah Terusnya Gak dimana Oke ini buat kamu Terima kasih Lumayan dapet love Lumayan Mau Sabar yang ngantri Itu khusus buat kamu Dita ya Dita silahkan kemudian kemudian kamu Tapi aku mau nanya satu hal boleh gak Silahkan Nah kamu kan tadi tuh kayak profesional banget, jago banget sulapnya Aku tuh penasaran Ini tuh sulap kamu memang hobi atau memang pekerjaan kamu sih? Ini sebenarnya hobi tapi sekarang udah jadi pekerjaan sih Oh I see Dari tahun berapa kamu menjadi seorang magician atau pesulap? Dari tahun sekitar dari 2016 sih 2016 cukup lama juga ya? Iya Lumayan sih Oke Kenapa kamu menyukai hobi kamu ini untuk menjadi sebuah pekerjaan? Maksudnya kenapa menjadi pesulap atau magician? Alasannya apa? Soalnya magic itu kayak seni yang paling tinggi sih menurutku Oh oke Ya soalnya itu paling susah udah gitu paling kayak apa Kita pengen ngeliat seni itu kan pengen ngeliat hal magicalnya itu juga kan terkadang Oke Belajar seni ini adalah seni yang paling tertinggi Apakah itu salah satu motivasi kamu untuk bisa mengambil keputusan bahwa magician itu sebagai pekerjaan? Iya bener Itu salah satunya Nomor 2 nya karena banyak yang bilang pesulap itu gak ada duitnya gitu kan Aku bantah tuh Oh bantah? Ada kok Oke berarti ini secara tidak langsung kamu mau bilang bahwa kamu banyak duitnya? Iya Iya gak usah ngobong tapi dari gelatnya emasnya udah banyak Oh wow Oke Oke Tapi buat Ken dalam satu minggu kamu bisa tampil berapa kali? Satu minggu 2 sampai 3 sih Oke Biasanya magician ada juga yang membuka kelas ya? Iya Membuat tentu saja orang di luar sana untuk bisa belajar Kalau kamu apakah buka kelas magician juga? Aku buka tapi khusus pesulap tongkrongan aja Oh Itu juga aku yang ciptain sih sulap tongkrongan itu Sulap tongkrongan Ya Jenisnya hanya menggunakan kartu atau ada alat-alat lain? Kartu sama alat-alat tongkrongan Apapun itu Berarti dengan kata lain itu kamu yang sengaja mengkonsepkan magic tongkrongan sulap tongkrongan itu? Iya betul Oke Kayak misalkan kita kan ditongkrongan kan butuh duit gitu Aku bisa munculin duit juga gitu Oh iya Wow 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 Ya udah begitulah kira-kira Itu contoh aja Terima kasih banyak Ken boleh kita berikan teman-teman juga Thank you Dita Silahkan kembali bagiannya Ken boleh Ken boleh kita kembali lagi Wow luar biasa sekali Ken Ternyata bisa tiba-tiba mengeluarkan uang Apakah kamu bisa menggandakan uang juga? Bisa tapi kayaknya sama orang-orang tertentu ya Itu makan energi banyak so Oh bisa menggandakan uang Ladies Dia bisa menggandakan uang loh ladies Channel channel Just kidding Hanya bisa ada ya Ken sampai dengan sekarang Masih ada 11 lampu yang menyala Kita masuk ke fase ketiga Dimana kamu lah yang memegang kendali Dari 11 lampu yang masih menyala Yang harus kamu lakukan Matikanlah 8 lampu Sehingga hanya tersisa 3 lampu Dimana 3 lampu yang masih menyala adalah pilihan terbaik 3 lampu Oke Siap Ken Matikan 8 lampu Sisakan 3 lampu Ken single man Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Ken Baik Ken Menuju Indira Indira masih menyala Devanga Bagaimana dengan Devanga Aduh juga Apa 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 Ele regulate Apapun Apa Apa Kom radiation Apa 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 sayang sekali Oh kita yang diberikan hati tadi kita kita batu nyala Oke kita disimpan dulu mohon maaf pahami istri ah istri juga mandi baik tiga lampu lagi dua lampu lagi satu lampu lagi Oke Kristi masih bertahan menuju Indira berapa lagi satu lampu lagi Ken silahkan matikan satu lampu lagi Ken waktumu tidak tersisa banyak ken silahkan tersisa tiga lampu diantaranya adalah ini dia tiga single ladies yang masih tersisa yang terus dijalankan lampunya oleh Ken tiga pilihan sudah kamu tentukan dan Ken berikutnya ketiga single ladies tersisa yang kamu pilih akan bersama-sama dengan kamu bermain dalam buzzer single man kita saat ini sudah duduk bersama salah satu single ladies yang telah dipilih untuk berbicara lebih dalam lagi bersama single man kita dalam buzzer Kristi salah satu fakta mengenai single man kita Ken Ken ini orangnya memang fun asik tapi kalau dia sudah tidak marah dia akan marah besar tanggapan Kristi oke menurut aku semua orang kan pasti bisa marah ya marah itu bukan sesuatu yang buruk menurut aku karena semua orang pasti bisa marah cuman cara kita menyampaikan marahnya itu mungkin dari kamu nya gimana aku apakah langsung teriak atau lebih ke aku mau sendiri dulu deh gitu atau jujur ya iya dong lagi gak magic nih disini oke biasanya ya gitu sih lebih ke lebih ke nancurin barang sih biasanya kamu menampiaskan ke sesuatu iya aku biasa kalau marah aku pasti ngomong iya sebelum marah tuh pasti udah ada omongan dulu sebelum sampai marah jadi mulai misalnya aku gak suka nih sama kamu suka nih gak limpirin kotor sampai dua minggu misalnya aku pasti udah pernah ngomong dulu ini kenapa ditinggalin nanti kedua kali ini kenapa begini ntar mulai tuh pertahap tuh lama-lama aku ajak ngomong udah mulai tuh oke siap oke jika sudah siap silahkan tekan toko ball buzzer terima kasih banyak Christy thank you Christy oke kalau begitu kita akan ke tempatan selanjutnya untuk Devanka silahkan oke oke baik Devanka dan juga Ken kita akan mainkan ini dia buzzer Devanka fakta lainnya dari Ken dia adalah orang yang sangat menjaga kebersihan dan bisa dibilang dia termasuk ke dalam tipikal OCD Obsessive Compulsive Disorder tanggapan kamu Devanka contohnya kayak gimana kalau misal OCD gitu yang kamu trafiin dalam kehidupannya sehari-hari gitu kayak gimana ya gak bisa ngeliat bareng ini aja sih berantakan terus kayak apa kayak jorok bukan ke ini ya bukan ke berantakan ya berantakan kalau berantakan kamu ngeliat cewek jorok gitu tanggapan kamu gimana sedikit ilfeel cuma diliat lagi mungkin kalau misal dia classy baru oke baik Ken apakah sudah cukup? oke siap terima kasih sabar ya thank you oke oke terakhir silahkan Gelsa baik Gelsa dan Ken kita akan mainkan kembali ini dia buzzer Gelsa Ken ini adalah seorang dog lover atau animal lover terbukti ia pernah sampai menyelam ke dalam danau untuk mencari anjingnya yang hilang dan tenggelam tanggapan kamu Gelsa kalau boleh tahu itu kejadiannya gimana? kalau itu buat kamu sedih gak perlu diceritain sih sebenarnya iya buat aku sedih sih jadi tapi ya kamu suka papi gak? no exactly Kenji nya sih kayak cuma dia doang so one particular dog iya one particular not all not all so he was very special he is your best friend how about you? pernah gak? oh papi ya aku punya papi satu tapi dulu sekarang udah tinggal oh ya? ya sorry that's it thank you oh wow begitu cepat sekali wow wow thank you Gelsa thank you Gelsa thank you Gelsa begitu cepat sekali mematikan wow lampu basen untuk Gelsa kenapa? hah? keren bisa bahasa Inggris keren bisa bahasa Inggris langsung di tekan tombolnya oke baik semoga kamu sudah menemukan satu diantara ketiga wanita yang tersisa pada malam hari ini oke Ken sudah siap untuk menentukan pilihan? siap baik dan Ken sudah tentu saja memiliki pilihannya pada kesempatan kali ini pikirkan baik-baik Ken ini adalah kesempatan terakhir tiga lampu masih menyala kamu harus mematikan dua lampu dan pastikan pilihanmu lampunya tetap menyala betul sekali ada tiga pilihan untuk kamu sudah siap? siap baik Ken matikan dua lampu sisakan satu lampu tentukan pilihanmu sekarang Ken silahkan Ken baik baik modium di mana Devanka berada Devanka seorang baker suka membuat kue lampunya masih tetap menyala Gelsa ada saya hanya dimatikan lampunya Gelsa mohon maaf dan sisakan Gelsa Kristi dua pilihan yang sulit sepertinya Kristi seorang Indonesian fashion store single selama dua tahun apakah akan berjodoh dengan Ken? sebenarnya namanya cocok Kristian dan juga Kristi so Kristian alias Ken bagaimana nasib Kristi ada di tanganmu? Kristi Oh Devanka Selamat Devanka Selamat Devanka Silahkan dijemput pilihanmu Ken Devanka gimana rasanya menjadi pilihan ya Ken? Harus ya aku ya setelah berkali-kali aku ditolak terus tapi akhirnya hari ini akhirnya hari ini aku ketemu sama yang satu karakter sama tapi memang kamu senang dipilih? Oh senang banget Senang banget Oh senang banget baik Ken Devanka boleh maju satu lampu Baik Ken silahkan ditatap mata Devanka Ditatap matanya? Iya Apa yang disampaikan untuk Devanka Ya semoga aja hubungannya lancar sama-sama bersih yaudah pokoknya itu aja sih yang penting lancar sama-sama bersih dan yang penting lancar Bagaimana harapan kamu Devanka? Aku mau sampein semoga setelah dari sini kita bisa kenal satu sama lain lebih jauh lagi Selamat sekali lagi untuk KMN juga Devanka KMN juga Devanka KMN juga Devanka Selain mendapatkan pasangan Kalian berdua juga mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah 10 juta rupiah Sampai jumpa Sampai jumpa